Bagaimana cara mendidik anak yang baru mulai balik agar tidak terpengaruh HP? Ya jangan dikasih HP, jangan dikasih beli HP, harus dilarang, itu kewajiban orang tua kalau dia tidak butuhkan, walaupun ada hal yang manfaat dari HP itu sendiri ya kita sarankan anak-anak kita jangan pegang HP kalau anak-anak ini bahkan anak-anak kecil musibahnya nah ini karena para orang tua sebagian melalikan kewajiban mereka mendidik anak kadang-kadang para orang tua itu kurang sabar dia mau hal-hal yang sifatnya instan untuk mendiamkan anaknya kadang-kadang anaknya masih kecil dikasih tab, dikasih apa namanya playstation atau dikasih apa namanya HP kadang-kadang untuk main game dan sebagainya supaya jangan nangis katanya ya kalau dia nangis mungkin nangis sekali dia atau dua kali setelah itu dia akan berhenti ya tapi jangan nanti anaknya dilarang main game, bapaknya yang main game ya jangan ya maksudnya dilarang anak-anak itu insya Allah kalau dilihat orang tuanya ya dia jelaskan kepada anaknya insya Allah dia akan ikut nurut ya dan kemudian jaga pergaulan mereka jaga jangan bergaul dengan orang-orang yang misalnya bisa merusak mereka baik itu melalui HP dan sebagainya dan disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat ya dia menghafal Quran menghafal hadis, belajar meroja'ah ya atau dia bermain yang bermanfaat dan sebagainya dan kalau orang tua itu konsisten ya mencegah anak itu kecuali dia sudah dewasa nanti bisa dia memanfaatkan HP itu untuk hal-hal yang bermanfaat ya dan kita melihat sekarang hatta orang-orang yang sudah balik ya sulit untuk bisa memanfaatkannya dengan baik ya oleh karena itu anak-anak itu dijaga apalagi anak-anak kecil ya tidak ada manfaatnya ya kalau dia mau telpon temannya atau ini dia bisa melalui orang tuanya dan terutama para anak-anak kita yang perempuan ini para orang tua perhatikan ya karena banyak tipu daya orang di zaman ini ada bilang ditelepon sama temannya disitu sama-sama sekolah di pondok katanya tapi nanti yang telpon itu pacarnya terus orang tua diamkan anaknya itu bawa HP di rumahnya atau di kamarnya dia tidak pernah keluar rumah tapi dia kesana kemari berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram dan sebagainya dan ini harus menjadi perhatian kita ya caranya adalah pertama mendoakan agar anak kita ini baik insyaAllah doa orang tua itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa ya kita berdoa agar diberikan anak yang salih diberikan anak yang salih ya dan doa orang tua bapak ibu itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita cegah mereka ya dengan cara yang baik kita jelaskan manfaat dan mudaratnya ini mudarat belum saatnya dan sebagainya dan kalau konsisten orang tua itu anak-anak akan tahu ya anak-anak kita kalau kita didik dia tidak akan mungkin pegang HP kita ya kecuali dia kita suruh ya tapi sekarang kita lihat sebagian kadang-kadang berselisih para orang tua dengan bapaknya eh anak dengan bapaknya ya sampai kita lihat sebagian anaknya itu sampai tidak ada sopan kalau ditarik HPnya itu sama anaknya dari bapaknya ya anaknya mau main game wah ini kenapa? karena kita tidak cegah ya Rasulullah SAW dulu ketika beliau melihat Hasan dan Hussein memakan korma dari korma sadaqah korma zakat beliau Rasulullah melarang bahkan memerintahkan untuk mengeluarkan korma itu ya sampai beliau masukkan tangannya ke mulut cucunya untuk dikeluarkan korma itu karena itu tidak boleh bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi keluarga beliau memakan dari makanan dari zakat dan sadaqah ya nah kita juga ada sebagian orang tua wah nanti jangan dilarang-larang anak-anak nanti akhirnya dia menjadi apa trauma dan sebagainya tidak ya anak itu kita anjurkan kita perintahkan kita ajak tapi kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama kita harus cegah dan mencegah tidak mesti harus dengan membentak atau dengan memukul dengan memarahin tidak bisa dengan mengalihkan perhatian misalnya anak itu dia pegang pisau terus dia main-main dengan pisau kita bisa carikan hal yang lain untuk mengalihkan perhatian dia kasih mukil mobil-mobilan motor-motoran nah kemudian dia pegang itu lalu setelah kita ambil lalu kita jelaskan tidak boleh main pisau ini berbahaya atau hal-hal yang lain yang terlarang ya itu bisa kita lakukan ya tapi sekarang kadang-kadang orang ingin instan anaknya gara-gara dia nangis kadang-kadang anaknya kalau nangis dia ingin sesuatu dikasih HP ya dikasih dangdutan dikasih ini ini musibah ya jadi kita justru atau kalau dia ini kan ada sekarang ada main-mainan eh bukan mainan artinya ada alat jihaz yang disitu ada muratal Al-Quran dia bisa dengar dibelikan itu ya bentuknya seperti HP sebagainan ada yang dia bisa belajar ya nah ini para orang itu kita harus sabar karena anak kita ini nanti bisa menjadi sebab besar kita masuk ke dalam surga boleh jadi kita akan dimasukkan ke dalam neraka lalu Allah berikan kepada kita masuk ke dalam surga karena syafaat anak-anak kita ya mungkin kita selama ini tidak menentu ilmu begitu dia berilmu anak-anak kita ini dan dia ibadah boleh jadi kita masuk surga karena sebabnya karena semua kebaikan yang dilakukan anak kita otomatis menjadi pahala bagi orang orang tua walaupun itu kita harus sabar mendidik anak-anak kita dan anak-anak kita itu kalau sudah yang paling besar bisa kita arahkan insya Allah adik-adiknya akan mengikuti kakak-kakaknya ya tapi kalau sudah yang besar dikasih HP yang kecil-kecil pasti akan seperti itu ya ya insya Allah dengan itu Allah akan memudahkan ya kadang-kadang musibah yang kita lihat karena berbutan antara bapak dengan anaknya ya berbutan main game ya nah ini musibah juga ya jadi jangan sampai bahwa kita sebagai orang tua menjadi hilang di hadapan anak-anak kita terima kasih selamat menikmati